Bahagia pendekar Binal Jilid 43. Lalu dia tunjuk si Yohai Chi dan menyambung pula, apalagi maksudku membunuh orang paling tidak akan ada tujuan tertentu, yakni demi membela kau. Seorang perempuan demi membela orang yang dicintainya, apapun yang diperbuatnya pasti dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memalukan. Sebaliknya dengan kalian? Apa maksud kalian dengan pertarungan maut kalian nanti? Segera kalian akan mengadu jiwa, dan apabila kau tidak membunuhnya, kaulah yang akan terbunuh, lalu semua ini untuk apa dan demi siapa? Apapula sebabnya kalian berbuat demikian? Huh, kalian ini tidak lain daripada seperti anjing menggigit anjing, bahkan lebih tepat dikatakan dua ekor anjing gila. Melengak juga si Yohai Chi mendengar damperatan Soin yang penuh emosi itu, satu kata saja ia tidak sanggup menjawabnya. Bahwa si Yohai Chi sampai memisuh di damperat orang, selama hidup benar-benar baru terjadi sekarang. Hoa Bukaat juga berdiri mematung di situ, dahinya penuh keringat dingin dan bercucuran seperti hujan. Dengan suara parausung ing mencerka pula, ya, aku ini memang perempuan yang bawel, perempuan judes, perempuan berhati keji. Sedangkan engkau adalah seorang enghiong seorang ksataya sejati, selanjutnya aku pun tidak berani naksir lagi padamu, siapa di antara kalian yang bakal mati atau hidup bukan lagi urusanku dan juga tiada sangkut pautnya denganku. Suaranya semakin tersendat dan tambah tergegap, akhirnya meledaklah tangisnya, segera ia lari pergi sambil mendekat mukanya. Ia tidak menoleh lagi. Hati seorang perempuan kalau sudah remuk redam, untuk selamanya diatakan berpaling lagi. Daun waru masih bertebaran tertiup angin dan menimbulkan suara gemersik, jangkrik di pojok halaman sana masih terus mengerik, sarang labah-labah di langit seram di sana telah bobol tertiup angin. Namun benang sarang labah-labah yang putus itu tidak membuat jera labah-labah itu, dengan cepat jaringannya sudah tersambung dan mementang lagi. Selamanya labah-labah tidak kenal patah semangat, tapi kalau benang cinta juga putus, apakah dengan cepat dapat tersambung kembali? Apakah manusia juga memiliki semangat yang tidak menyerah dan pantang putus asa seperti labah-labah? Sampai lama sekali si Yohaiji saling pandang dengan Hoa Bukat, keduanya sama-sama tidak dapat bersuara. Selang setian lama barulah Bukat menghela nafas, lalu berkata, mengapa kau bersikap begitu padanya? Si Yohaiji tidak lantas menjawab, ia termenung hingga lama, gumamnya kemudian, tampaknya kau dan aku memang banyak perbedaannya. Antara manusia dan manusia memang tiada yang persis sama, kata Bukat. Demi diriku dia mencarimu untuk mengadu jiwa, tapi aku malah mendampratnya habis-habisan, dia hendak membunuh engkau, tapi engkau malah membelanya. Kukira disinilah letak perbedaan paling besar di antara kita, setelah tersenyum getir lalu si Yohaiji menyambung lagi, katanya engkau ini adalah kuncu, sebaliknya aku senantiasa adalah. Mengapa kau remehkan dirimu sendiri potong bukuat? Padahal engkau lah seorang kuncu benar-benar, kalau tidak, mengapa kau lukai perasaannya hanya karena membela diriku? Ia merandek sejenak, lalu berkata pula dengan menghela nafas, selain kau, rasanya tak terpikir olehku ada orang yang mau membela lawan dengan melukai hati pacarnya sendiri. Mendadak si Yohaiji tertawa, katanya, tindakanku ini bukan demi membelamu, tapi demi diriku sendiri. Demi dirimu sendiri bukuat menegas. Ya, demi diriku sendiri, si Yohaiji mengulang ucapannya itu dengan perlahan, sorot matanya menampilkan cahaya yang sukar diraba, ini membuat anak muda itu kelihatan seperti telah berubah menjadi seorang yang sangat aneh. Setiap kali bukuat melihat mati si Yohaiji memancarkan cahaya demikian, segera diketahuinya ada orang akan segera tertimpa kesialan, akan dikerjai oleh anak muda itu. Lantas siapakah sasarannya sekali ini? Dengan perlahan si Yohaiji menyambung pula, sebab kalau sekarang engkau mati dibunuh orang, maka tidak saja aku akan menyesal selamanya, bahkan mungkin aku akan menderita selama hidup. Oh, sebab apa tanya bukuat terharu? Sebab, belum lanjut ucapan si Yohaiji, mendadak seorang menukasnya, sebab dia juga ingin membunuhmu dengan tangannya sendiri. Jelas itulah suara Kiao Goat Kiong Chu, suaranya tetap ketus, bahkan jauh lebih dingin daripada dulu. Air mukanya kini juga sudah berubah, meski masih tetap pucat dan dingin seperti dulu, tapi kini wajahnya telah bertambah semacam cahaya halus gemerlat, jika wajahnya dahulu dapat diibaratkan es, maka sekarang adalah giyok atau kemala. Si Yohaiji menghela napas panjang sambil memandang Kiao Goat Kiong Chu, ucapnya, baru dua-tiga hari tidak bertemu, tampaknya engkau banyak bertambah muda. Agaknya setiap perempuan di dunia ini harus berlatih benggiyok kang, agar semuanya awet muda dan mahasakti seperti engkau. Kiao Goat Kiong Chu hanya memandang dengan melotot tanpa menanggapi. Kembali Si Yohaiji menghela napas, katanya, sejak ku selamatkan kalian dari liang tikus sana, kenapa engkau tidak menggubris diriku lagi? Ai, terkadang aku jadi menyesal, akan lebih baik kalau kita tetap terkurung selamanya di liang tikus itu, di sana engkau akan lebih suka menuruti perkataanku, sikapmu juga lebih sungkan padaku. Air muka Kiao Goat Kiong Chu tampak berubah lagi, dengusnya kemudian, sudah habis belum ucapanmu? Sudah habis, jawab Si Yohaiji tertawa, cuma perlu kuingatkan padamu, jika tidak ada diriku, sekalipun engkau berubah lebih muda lagi juga tiada gunanya, sebab dalam waktu beberapa hari juga engkau pasti akan mati terkurung di liang tikus itu. Dipandang dari puncak bukit, gumpalan awan tampak mengambang mengelilingi angkasa, sungai panjang, tiangkang, yang lekuk-lekuk menjulur panjang laksana seutas tali raksasa. Yan Lempian sendiri berdiri di puncak bukit yang paling tinggi itu, tampaknya dia sangat kesepian. Padahal di atas gunung itu tidak cuma dia saja, masih banyak orang yang berada di situ, namun setiap orang seakan-akan berjarak sangat jauh dengan dia. Angin meniup mengibarkan ujung jubahnya, gumpalan awan melayang lewat di sekitarnya. Tiba-tiba buyungsan menghela nafas panjang, katanya dengan terharu, yang ditunggu tidak datang, sahabat lama juga tidak tampak. Meski yang tai hiap gagah perkasa tiada bandingannya, tapi selama hidupnya ini pernahkah menikmati sesuatu kegembiraan apa? Tinggi pohon besar badainya, lebih baik betah hidup bersahaja, gumam buyungs yang seperti berpantun. Ya tampaknya seorang memang lebih baik hidup biasa saja, kata buyungsan pada saat itulah, tiba-tiba terdengar orang berseru, itu dia, sudah datang. Siapa yang datang tanya buyungs yang sambil berpaling ke sana. Maka terlihatlah bayangan si Yau Hai Ji dan Hoa Bu Keat muncul dari balik gumpalan awan yang mengelilingi mereka. Angin meniup semakin kencang, cuaca mulai guram. Sementara itu Sung Ying masih terus melangkah ke depan dengan pikiran bimbang tanpa arah tujuan. Entah sudah berapa jauh ia berjalan dan entah di mana dia berada. Kalau bisa, dia berharap mendadak guntur akan berbunyi dan sekaligus menghancurkan tubuhnya berketing-keping lalu berhamburan tertiup angin, tersebar ke segenap pelosok jagad raya ini. Ia pun geregetan kalau saja si Yau Hai Ji mendadak memburu tiba, lalu bertekuk lutut di depannya serta meminta maaf, mohon ampun padanya, bahkan bersumpah takkan meninggalkan dia untuk selamanya. Akan tetapi semua itu cuma angan-angan belaka, si Yau Hai Ji tidak menyusul tiba, guntur juga tidak menggelegar. Di pihak lain, Tisim Lan juga sedang dirundung penderitaan batin. Dari tempat berdirinya ia dapat melihat si Yau Hai Ji dan juga Hoa Bu Koat. Dilihatnya sorot metu Bu Koat yang menderita itu, maka hati sendiri pun serasa hancur luluh. Sebaliknya si Yau Hai Ji masih tetap tersenyum simpul, seperti tidak berkhawatir sama sekali. Sungguh aneh, apakah sudah diperhitungkannya bahwa dia pasti tidak akan kalah? Apakah dia yakin Hoa Bu Koat tidak akan membunuhnya? Atau dia sendiri sudah mempunyai sesuatu pegangan yang mampu mengalahkan Hoa Bu Koat? Tisim Lan menggigit bibir, sedapatnya menahan perasaannya. Bibir sampai berdarah, darah terasa asin, tapi hatinya terasa pahit. Tapi siapa yang tahu akan kepahit getiran hatinya? Si Singa Gilat Tijian masih terus muring-muring, berulang-ulang ia menghentak kaki, dengan melotot ia mengerutu. Hoa Bu Koat si bocah itu benar-benar keterlaluan, selaku bapak mertua aku ini tidak menjadi soal, tapi paling tidak dia akan mesti kemari sejenak, bicaralah sebentar dengan anak-an. Eh, kenapa kau jadi uring-uringan sendiri ujar si nenek si Yau? Ketahuilah, setelah pertarungan ini, selekasnya nama bakal menantumu akan termaskur ke seluruh dunia, mendapatkan menantu begitu baik, masa kau masih kurang puas? Saat ini, sebelum namanya terkenal saja sudah menyepelekan diriku sebagai mertuanya, kalau sudah termaskur apalagi ujar Tijian. Ini pun tidak dapat menyalahkan dia, kata si nenek si Yau pula. Orang muda tentu berkulit muka lebih halus, kan malu dia disuruh menyembah pada sang mertua di depan umum begini. Apalagi saingan asmaranya juga sedang mengawasi dengan melotot di sebelah sana. Gemetar sekujur badan Tisimlan mendengar percakapan kedua orang tua ini. Kalau boleh, sungguh ia ingin tinggal pergi sekarang juga ke tempat jauh. Akan tetapi sekarang ia belum dapat tinggal pergi, ia masih ingin mengucapkan sesuatu. Angin tiba-tiba mengembus, suasana terasa menjekam, alam ini seakan-akan penuh diliputi hawa pembunuhan. Si Yau Hai Ji mengkeretkan kuduknya dan berkata, kencang amat tiupan angin ini, rasanya menjadi dingin, mestinya ku pakai baju rangkap. Yan Leng Tian mengeringitkan dahi, ucapnya dengan suara kering, apakah kau merasa tidak tahan? Jangan khawatir paman, masa tubuhku selemah itu jawab Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Jika lewakang seorang sudah mencapai tingkatan yang cukup, meski tidak mutlak dapat menahan hawa dingin, paling sedikit pasti tidak akan takut dingin seperti orang biasa, kata Yan Leng Tian dengan perlahan dan mantap. Si Yau Hai Ji mengiakan. Lalu Yan Leng Tian menyambung pula, kungfu yang kulatih adalah intisari peyakinan beberapa ciampu dunia persilatan, boleh dikatakan setiap jurus adalah hasil pengamatan yang sempurna. Apalagi pondasimu sudah terpupuk baik oleh paman ban sejak kau masih kecil sehingga kungfumu tidak menjurus ke arah sesat. Karena adanya semua persyaratan ini, makanya aku tidak merasa khawatir mempertandingkan kau dengan Hoa Bu Koat. Kembali Si Yau Hai Ji mengiakan. Tapi sampai di mana tingkat latihanmu, sampai betapa kuat keuletanmu, inilah tidak ku ketahui, kata Yan Leng Tian pula. Tapi kau sangat pintar dan cerdik, nasibmu juga selalu mujur. Satu-satunya yang masih ku khawatirkan adalah sifatmu yang kurang mantap, pikiranmu terlalu gopoh sehingga kungfumu belum terlatih sempurna. Si Yau Hai Ji menunduk dan tertawa, katanya, dalam urusan lain memang sering ku kerjakan dengan acuh-ta'acuh, tapi dalam hal berlatih kungfu telah ku lakukan dengan sepenuh tenaga dan mencurahkan segenap perhatian. Baik sekali jika memang begitu, kata Yan Leng Tian sambil manggut-manggut. Tiba-tiba ia bertanya pula, jika kau sudah pernah bergebrak dengan Hoa Bukaat, apakah sudah kau selami pula sampai di mana ilmu silatnya? Si Yau Hai Ji berpikir sejenak, jawabnya kemudian, bahwa Ihoa Kiong Chu telah mendapatkan nama besar dan sudah lama termashur, dengan sendirinya ilmu silat mereka mempunyai ciri khasnya sendiri. Lebih-lebih kungfu mereka yang disebut Ihoa Chiap Giok itu, sungguh membuat kepala pusing. Dia tertawa, lalu menyambung pula, untunglah, sedikit banyak kungfu andalan mereka sudah dapat kuraba. Dengan sungguh-sungguh Yan Leng Tian berkata, Ihoa Chiap Giok hanya satu di antara sekian macam kungfu Ihoa Kiong Chu yang liai, betapa luas dan ruwet. Perubahan ilmu silat Ihoa Kiong Chu memang tidak mudah diselami. Apalagi, lahirnya Hoa Bukaat kelihatan tidak secerdik dirimu, tapi sebenarnya dia pasti tidak bodoh. Ilmu silatmu boleh dikatakan luas dan campur-campur, sebaliknya ilmu silat Loa Bukaat lebih matang dan lebih dalam. Jika bergebrak dengan dia jangan sekali-kali menghadapi dia dengan keras melawan keras, paling baik berdayalah untuk menguras tenaganya, bila kekuatannya sudah mulai berkurang, itulah saatnya kau lancarkan serangan balasan. Ya, hal ini pun sudah ku ketahui, kata Siho Hai Ji, fondasinya memang terpupuk lebih baik daripada aku, pertarungan nanti rasanya tidak banyak harapan untuk menang bagiku, tapi untuk ini aku telah menarik suatu hal yang sangat menguntungkan. Dalam hal ilmu silat sama sekali tiada soal menarik keuntungan segala, ucap Yan Leng Tian dengan nada bengis. Jika kau ingin menarik keuntungan dari lawan, ini berarti kau sudah kalah lebih dulu. Dengan himat Siho Hai Ji menjawab, ya, cuma, cuma betapa cetek atau dalam ilmu silatnya sudah seluruhnya ku ketahui, sedangkan inti ilmu silatku sama sekali tak diketahui olehnya, sebab selama ini tidak pernah ku pamerkan ilmu silatku yang sejati di depan umum. Sorot metu Yan Leng Tian menampilkan rasa terhibur dan bersyukur, ucapnya sambil manggut-manggut, bagus, bagus sekali. Tahu kemampuan sendiri dan kenal kekuatan pihak lawan, kira begini barulah dapat menang dalam setiap pertempuran. Mendadak Siho Hai Ji tertawa, tanyanya, Paman Yan, aku pun ingin tanya sesuatu padamu. Baik, katakanlah, jawab Yan Leng Tian. Siho Hai Ji berkedip-kedip, ucapnya kemudian dengan tersenyum, apabila Paman Yan bergebrak dengan Kiao Goat Kiong Chu, kira-kira berapa bagian kemenangan berada pada Paman Yan, berapa persen menurut keyakinan Paman. Yan Leng Tian memandang jauh pada gumpalan awan yang menyerupai sekuntum bunga raksasa yang mengambang di udara, ia termenung agak lama, tiba-tiba ujung mulutnya yang menunjukkan kekerasan hati dan kebulatan tekadnya itu menampilkan secercah senyuman yang jarang terlihat. Ia tidak menjawab pertanyaan Siho Hai Ji itu, namun Siho Hai Ji juga tidak memerlukan jawabnya lagi. Tanpa terasa tersimpul juga senyuman berarti pada wajah anak muda itu. Ban Jun Liu yang hanya mendengarkan saja di samping tadi, tiba-tiba berkata, Waktu sudah hampir tiba, apakah persiapanmu sudah cukup? Siho Hai Ji mengangguk, tiba-tiba ia pun berkata, Aku pun masih ada sesuatu hal yang ingin ku tanyakan kepada Paman Ban. Ban Jun Liu tertawa, katanya, Belum pasti dapat ku jawab semua pertanyaanmu, Sebab apa yang ku ketahui rasanya tidak lebih banyak daripadamu. Tapi urusan ini Paman Ban pasti tahu, ujar Siho Hai Ji dengan tertawa. Segera ia mengeluarkan sebuah cawan arak dengan sangat hati-hati dan diangsurkan kepada Ban Jun Liu, Katanya, di dalam cawan ini masih ada setetes arak, Ku curiga arak ini beracun, bahkan semacam racun yang tak berferwarna dan tak berbau. Coba Paman Ban memeriksanya arak ini sesungguhnya beracun atau tidak? Ban Jun Liu terima cawan arak itu, dengan jari kecilnya dia celup setitik air arak, Lalu diciumnya beberapa kali. Kemudian dia jelatnya perlahan dengan lidah sejenak, Kemudian baru dia berkata, Arak ini. Nanti dulu, Paman, Mendadak Siho Hai Ji memotong ucapan Ban Jun Liu. Apakah di dalam arak ini mengandung racun atau tidak? Untuk sementara ini Paman Ban jangan memberitahukan padaku. Kenapa begitu tanya Ban Jun Liu? Sebab kalau di dalam arak memang betul beracun, Maka aku akan sangat marah, Tutur Siho Hai Ji dengan menghela nafas gegetun. Tapi jika di dalam arak tiada mengandung racun, Maka aku akan merasa berduka pula. Sebab itulah jangan Paman Ban katakan sekarang, Nanti setelah pertempuran ini selesai barulah Paman Ban beritahukan padaku, Jika sekarang Paman Ban memberi keterangan padaku, Bisa jadi perhatianku akan terpencar. Ban Jun Liu menjadi heran, Ia tidak tahu apa maksud anak muda ini. Tapi ia pun menurut, Dengan tertawa ia berkata, Baiklah, dasar kau ini memang anak binal, Setiap tindak tandukmu memang sukar diraba orang lain. Siho Hai Ji tersenyum lega. Tapi dalam hal ini agaknya Siho Hai Ji melupakan sesuatu. Coba bayangkan, Bagaimana jika Siho Hai Ji kalah dalam pertarungan maut nanti? Jika dia mati terbunuh, Bukankah selama-lamanya diatakan mengetahui keterangan Ban Jun Liu itu? Para nona keluarga buyung dan suami mereka dengan sendirinya dapat melihat keadaan di pihak Siho Hai Ji dan suasana di pihak Hoa Bu Kaat sana. Mereka menjadi agak heran. Karena kedua pihak itu sangat berbeda. Kalian sudah lihat bukan demikian ucap Bu Yung Siang. Siho Hai Ji dan Niantai Hiap bercakap-cakap tidak habis-habisnya. Sebaliknya Hoa Bu Kaat dan Ihoa Kiong Chu hanya berdiri melenggong saja di sana. Betul, tampaknya Ihoa Kiong Chu sama sekali tidak memusingkan kalah atau menang Hoa Bu Kaat dalam pertempuran ini, kata Bu Yung San. Aku pun heran, apakah tiada suatu kontak perasaan antara mereka guru dan murid? Bisa jadi lantaran kedua Ihoa Kiong Chu itu merasa yakin Hoa Bu Kaat pasti akan menang dalam pertandingan nanti, kata Lam Kiong Liu dengan menghela nafas. Bu Yung San mencibir, ucapnya, ku kira belum tentu. Meski Hoa Bu Kaat memang cerdas dan tinggi ilmu silatnya, tapi Siho Hai Ji juga bukan lawan yang empuk. Jika bicara tentang kecerdikan dan reaksi menurut keadaan, ku kira tiada seorang pun dapat menandingi dia. Betul, tukas Bu Yung Siang. Dalam hal keuletan memang harus diakui Hoa Bu Kaat lebih kuat, tapi pertarungan antara dua jago, melulu kekuatan saja tidak banyak gunanya, yang utama adalah bertempur menurut gelagat, bergerak sesuai keadaan, mengatasi musuh pada kesempatan pertama. Setauku, Cing Kiam ikut bicara, pengetahuan ilmu silat Siho Hai Ji sangat luas, apa yang dipelajarinya terdiri dari berbagai aliran, pertempuran ini ku percaya 60% akan dimenangkan oleh dia. Ku kira lebih dari itu, tukas Bu Yung San agaknya cuon-cuon dan nyonya-nyonya keluarga Bu Yung itu tidak bersimpati kepada Hoa Bu Kaat, sebaliknya sepenuhnya mereka condong pada pihak Siho Hai Ji dan mengharapkan anak muda ini yang menang. Tapi sekarang menjadi sangat berbeda dengan rombongan Tijian sana. Si nenek Siho sedang berkata kepada Tijian, eh, coba katakan, menurut penilaianmu, pertarungan bakal menantumu ini berapa persen kira-kira bisa menang? 100% Jawab Tijian tanpa pikir. Si nenek Siho tertawa geli, katanya, Hihi, jangan terlalu yakin, kulihat lawannya si ikan kecil itu pun bukan orang yang mudah dilayani. Apalagi di belakangnya mendapat dukungan Yan Lentian. Biarpun didukung Yan Lentian juga tiada gunanya, memangnya Yan Lentian mewakili dia bertempur kata Tijian. Betapapun pintarnya bocah ini, paling-paling cuma anak didik sebangsa Lito Ajui, Ciu Piau Piau dan sebagainya, memangnya apa kemampuannya? Andaikan liha juga terbatas. Oh, jadi dia cuma anak didik kawanan Oke Jin Begudalmu itu tanya si nenek Siho. Tahu begitu, tentu tidak suliku datang ke sini, hanya membuat kantuk saja nanti pertarungan mereka ini, tadinya ku kira dia adalah murid Yan Lentian. Mendadak terlihat Yan Lentian tampil ke muka dan berseru, baiklah, sudah tiba saatnya, majulah kau. Meski ucapannya ditujukan kepada Siho Hai Ji, tapi suaranya lantang dan menggema angkasa pegunungan sehingga dapat juga didengar oleh Hoa Bu Koat dan siapa saja. Segera Hoa Bu Koat bangkit dari tempatnya, lebih dulu ia memberi hormat kepada Ihoa Kiong Chu, katanya, adakah sesuatu pesan dari Suhu? Tidak ada lagi, jawab Kio Goat Kiong Chu, Majulah kau, ku yakin kau pasti tidak akan membuat kecewa padaku. Meski datar saja nadanya, tapi tidak urung bergolak juga perasaannya. Detik terakhir dimulainya pertarungan maut ini akhirnya tiba juga. Sekali ini, betapapun Ihoa Kiong Chu tidak akan membiarkan pertarungan ini batal setengah jalan lagi. Sekali ini, antara Siho Hai Ji dan Hoa Bu Koat harus loboh salah satu. Rasanya tidak mudah untuk menggambarkan betapa tegang dan terangsang perasaan Kio Goat Kiong Chu sekarang, satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menyelami perasaannya hanyalah Lian Sing Kiong Chu. Wajah Lian Sing Kiong Chu kelihatan jauh lebih pucat daripada biasanya. Waktu Bu Koat berpaling ke sana, dia ternyata menghindari sinar mata anak muda itu, rupanya ia khawatir kalau-kalau dirinya tidak tahan perasaannya dan mungkin akan membuka rahasia yang telah disimpannya selama 20 tahun itu. Sebenarnya watak Lian Sing Kiong Chu juga dingin, tapi selama 2-3 hari terakhir ini, ia merasa dirinya sudah agak berubah, sebab di dalam gua sana dia telah banyak mengalami hal-hal yang belum pernah ditemuinya selama hidup ini. Selamanya tak pernah terbayang olehnya bahwa hal demikian ini dapat terjadi atas dirinya. Selama hidupnya tak pernah terpikir olehnya, bagaimana rasanya orang yang menghadapi ajal, selama hidupnya tidak pernah kenal apa artinya takut. Selamanya dia tidak pernah bersandar pada perlindungan orang lain, ia pun tidak pernah merasa harus berterima kasih kepada siapapun juga. Dengan sendirinya ia pun tidak pernah kelaparan juga tidak pernah minum-minum hingga mabuk. Lebih-lebih tidak pernah terpikir bahwa pada suatu hari tidak akan berbaring di dalam pelukan seorang lelaki. Tadi semua yang belum pernah dialaminya selama hidup beberapa puluh tahun itu, hanya dalam waktu dua-tiga hari saja telah terjadi seluruhnya atas dirinya. Bahkan semuanya berkesan, setiap kejadian itu masih terbayang sejelas dan sedalam itu. Meski dia berusaha melupakan semua itu, tapi sukar. Selama dua hari ini, bila mana teringat pada si Yohaiji, hatinya lantas pedih? Betapapun si Yohaiji cukup baik padanya, sebaliknya bagaimana dirinya terhadap anak muda itu? Rencana keji dan kejam ini boleh dikatakan timbul dari gagasannya, dialah yang mengaturnya. Dan sekarang, nasib si Yohaiji dan Hoa Bu Keat yang tragis itu segera akan terjadi, namun asalkan dia mau berucap satu kata saja, maka semuanya itu akan berubah. Akan tetapi dia justru tidak dapat melakukannya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Si Yohaiji memberi hormat dengan khidmat kepada Yan Lentian dan Ban Jun Liu, habis itu ia lantas maju ke tengah gelanggang. Di situ Hoa Bu Keat sudah menunggunya. Namun sedikitpun si Yohaiji tidak tergesa-gesa, sama sekali ia tidak gelisah, lebih dulu ia mendekati Han Wan Sen Kong, dengan tertawa ia tanya, bagaimana peruntunganmu selama dua hari ini? Meski sejak tadi Han Wan Sen Kong terus mengawasi anak muda itu, tapi sekarang dia datang padanya, Oket Kukui menjadi terharu, matanya menjadi agak merah, hampir-hampir ia tidak dapat bersuara apapun. Selang agak lama barulah ia tertawa, katanya, keparat, akhir-akhir ini angin ku benar-benar lagi meniup keluar, kalah terus-menerus, sampai kepala pusing tujuh keliling, semuanya ludes. Dalam keadaan bokeh, apa yang dapat ku pertaruhkan? Sio Hai Ji tertawa, katanya, haha, katanya engkau ini oket Kui, masa tidak tahu hukum alam yang mengatakan sesuatu, kalau sudah mencapai puncaknya pasti akan terjadi arus balik, jika pada saat-saat paling krisis engkau bertaruh sekali lagi, pasti kemujuranmu akan datang. Han Wan Sen Kong mengangguk, ucapnya, ya, masuk di akal. Dan sekarang engkau ingin bertaruh atau tidak tanya Sio Hai Ji. Sekarang Han Wan Sen Kong menegas dengan melenggong. Ya, sekarang, kata Sio Hai Ji sambil berkedip-kedip. Bila ku katakan di tubuhku sekarang ada seekor kutu busuk, kau percaya tidak? Han Wan Sen Kong jadi tertawa geli, katanya, haha, masa di tubuhmu ada kutu busuk segala? Jika tidak percaya, ayolah kita bertaruh tentang Sio Hai Ji. Taruhan apa tanya Oketukui Han Wan Sen Kong? Taruhannya juga seekor kutu busuk, jawab Sio Hai Ji. Hahaha, Han Wan Sen Kong bergelap tertawa. Jika aku kalah, masa aku harus mencari seekor kutu busuk untukmu? Apakah kutu busuk di tubuhmu itu ingin dicarikan jodoh? Bukan begitu kere pertaruhan kita, kata Sio Hai Ji. Habis kere bagaimana tanya Oketukui. Jika di tubuhku tidak ada kutu busuk, kau harus menangkap seekor kutu busuk untukku dan akanku biara kutu busuk itu di tubuhku, kata Sio Hai Ji. Sebaliknya jika kau kalah, segera kuberikan kutu busuk yang berada di tubuhku ini kepadamu dan kau harus memeliharanya di tubuhmu. Belum habis ucapannya, bergelap tertawalah Han Wan Sen Kong, serunya, piara anjing atau piara kucing dan piara kura-kura sekalipun belum pernah kulihat, tapi sengaja piara kutu busuk, haha, ini kerja macam apa? Apakah takkan gatel digigit kutu busuk setiap hari? Jadi kau tidak berani bertaruh dengan kutanya Sio Hai Ji. Ku hidup 58 tahun sampai sekarang, belum pernah kutolak tantangan bertaruh siapapun juga, jawab Han Wan Sen Kong dengan tertawa. Oh, jadi kau berani tanya Sio Hai Ji pula? Ya, memangnya siapa takut? Ayo, jadi jawab oke tukui Han Wan Sen Kong. Sio Hai Ji terdiam sejenak, mendadak ia menghela nafas, katanya, kau memang pemberani. Baiklah, anggap aku yang kalah. Hahaha, memang sudah ku ketahui kau cuma main gertak belaka, masa aku dapat kau tipu seru Han Wan Sen Kong dengan terbahak-bahak. Baiklah, engkau sudah menang, sekarang lekaslah mencarikan seekor kutu busuk untukku, kata Sio Hai Ji. Tapi ingat, harus kutu busuk yang masih hidup. Jika seketika tak dapat kau temukan diriku, sementara boleh titip dulu di tempatmu kutu busuk itu, tiaralah yang baik supaya gemuk. Aku cuma suka pada kutu busuk gemuk, tidak suka yang kurus. Untuk sejenak Han Wan Sen Kong jadi melenggong, ia tertawa, katanya, haha, tampaknya aku toh tetap tertipu olahmu, setan cilik, cuma kau saja yang dapat mengemukakan pertaruhan kerebegini. Mendadak suara tertawanya berhenti, ia pandang bayangan tunggung Sio Hai Ji dan menampilkan perasaan sedih, ia bergumam, apakah karena menyadari dirinya pasti akan gugur, makanya dia mengajak pertaruhan terakhir denganku. Dalam pada itu Sio Hai Ji sedang mendekati anggota keluarga besar buyung, dengan tertawa ia menyapa, baik-baiklah kalian semua. Sebagai anggota tertua, Tan Hang Sio mewakilkan para kerabatnya menjawab, terima kasih, kami semuanya baik-baik, semoga engkau pun baik-baik. Sio Hai Ji menghela nafas, ucapnya, pertanyaanku ini sebenarnya tidak perlu kuajukan, jika kalian masing-masing bisa mempersunting istri cantik dan bijaksana begini, tentu saja segala sesuatunya berjalan dengan baik-baik. Terima kasih atas pujianmu, dengan kikuk buyung siang menjawab. Tiba-tiba Sio Hai Ji tertawa pula dan berkata, sebenarnya aku pun hampir menjadi sanak keluargamu, cuma sayang, agaknya aku memang tidak mempunyai rezeki sebesar itu. Buyung siang seperti menghela nafas gegetun, ucapnya dengan tertawa, ah, mungkin adik iu yang tidak, dia tidak melanjutkan ucapannya, sebab dia tidak sanggup. Sio Hai Ji tepuk-tepuk pundak Koh Jin Giok, tanyanya dengan tertawa, baikkah engkau akhir-akhir ini? Baik, baik, jawab Koh Jin Giok dengan muka merah. Rezekimu juga besar, aku pun sangat kagum dan iri padamu, kata Sio Hai Ji dengan menyesal. Sebenarnya engkau pun masih terhitung pamanku, Koh Tio atau Wih Tio, paman, suami adik ayah atau ibu. Koh Jin Giok melengak bingung, ia menegas, Koh Tio atau Ihtio? Ya, begitulah, kata Sio Hai Ji. Lalu dia berpaling dan tertawa kepada Sio Sian Li, katanya pula, apakah kau masih ingat, waktu untuk pertama kalinya kita bertemu, bukankah engkau mengharuskan aku memanggil bibi padamu? Muka Sio Sian Li seketika berubah merah, jawabnya, Oh, aku, aku tidak ingat lagi. Tapi masih kuingat dengan jelas, kata Sio Hai Ji pula. Malahan waktu itu aku salah panggil sehingga mendapat persen tiga kali tamparan darimu. Oh, masa, masa begitu ujar Sio Sian Li? Padahal mana bisa dia melupakan kejadian dahulu, malahan setiap kata dan setiap hal paling kecil sekalipun masih dapat diingatnya dengan jelas. Masih teringat olehnya waktu Sio Hai Ji kontan membalas tiga kali tamparannya, bahkan anak muda itu berkata kepadanya, Kutahu selamanya kau takkan melupakan diriku, sebab perempuan pasti takkan melupakan lelaki pertama yang pernah memukulnya, seperti halnya perempuan yang pasti takkan lupa kepada kekasihnya yang pertama. Terima kasih telah menonton!